PEMBICARA 1 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 For your permission, kita kompon habis sukses melaksanakan Sun 3 Tunggu tangan dulu dong Sun 3 itu keren Sun 3 itu keren Apalagi yang tampilnya kedua Kalian gagal Terus juga berhubungan bulan depan adalah Ulang tahun dari Senabrao ini Siapa tau dari kalian yang nonton di rumah pun Mau ucapkan selamat ulang tahun, boleh Silahkan langsung mention aja Kalau mau tanya-tanya, boleh Mau belajar Senabrao ini boleh Dan for your permission, Senabrao ini sudah berumur 4 tahun Sudah 4 tahun Ulang tahunnya itu 4 tahun sekali 29 Februari Keren Ini kambing yang bikin memang ini, nyarinya susah-susah Oke, tanpa berpanjang lama, kita langsung aja ke komik kita yang pertama Komik kita yang pertama ini Gagal sih, gagal Kita ngeliatnya gagal Kita ngeliatnya gagal Tapi kalau cewek yang ngeliat itu beda Terus dia ini juga punya jiwasan yang sangat-sangat-sangat-sangat maju Apalagi bibirnya maju Kita sambut aja ini adalah salah satu komik yang paling ditunggu-tunggu oleh Pahal penonton di beliau Rahman Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke apa kabar semuanya, baik-baik aja ya Halo Halo Pacaran? Saya pertama-tama ingin mengucapkan selama tahun baru ya 2016 Saya mengucapkan karena memang saya baru meraih pada malam hari ini ya Karena saya memang adalah jamaah Tarekat Naksaban Diyah ya Kalau Muhammad Diyah tanggal 31 ya Saya ucapkan minang Aydin wabarakatuh Yang patut saya syukuri ya Ketika tahun baru Malam tahun baru Akhirnya saya punya pacar Malam tahun baru Ternyata 8 bulan penantian saya Saya putus itu Februari 2012 Baru dapat lagi ketika Desember Jadi malam tahun baru gak sendiri Cuman Yang saya rasakan ketika saya gandeng dia ketika malam tahun baru adalah Pandangan laki-laki terhadap kami berdua Jadi ketika saya gandeng dia Laki-laki Lihat dia Ekspresinya itu beda Ketika melihat saya Jadi ketika saya gandeng dia Laki-laki yang melihat kami itu Pertama melihat dia itu Pas melihat saya Begitu terus Sepanjang jalan seperti itu Lain halnya ketika yang melihat itu adalah perempuan Lihat perempuan ya Yang perempuan yang melihat kami berdua Ketika kami jalan gandingan berdua Ada perempuan yang sendiri Mungkin dia iri Mungkin kan Dia melihat cewek saya Gak ada ekspresinya Pas melihat saya Dia muntah disitu Tapi memang gak mungkin muntah bener Saya kenalan sama pacar saya yang baru ini Itu cuma dua minggu Dua minggu PDKT langsung Membang Dia mau Awalnya saya ragu gitu kan Karena saya belum lihat 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 dia itu seperti apa sih Seperti apa Nah cuma satu hal Cuma satu hal yang dia Langsung jujur sama saya adalah Dia ngaku kepada saya Kalau dia sudah gak Di saat itu dilema rasanya kan Saya masih lagi cinta-cintanya ini Dikasih hal seperti itu gitu kan Dilema rasanya itu Mau diputusin Baru aja jadian kemarin gitu kan Cuma saya berusaha Berusaha nerima aja gitu kan Berusaha nerima aja Berusaha nerima aja Karena sekarang saya anggap Ada yang penting Ada yang Ya biasa aja Bagi saya itu gak penting Untuk teknologi itu sudah bisa dibuat loh Ya Hanya 15 juta 15 juta aja Tinggal acting aja Kesakitan Memang ya Antara cewek dengan cowok Itu melihat sesuatu Cara pandangnya berbeda Benar-benar gini Misalnya nih Di Instagram Misalnya aja di Instagram Misalnya cewek punya Instagram Upload foto yang paling cantik Yang udah difilter beratusan kali misalnya ya Udah cantik banget Pasti yang komen Ada cewek ada cowok Ya kan Kalau yang cowok Kalau yang cewek Itu pasti komennya Cantik sis Nanti dia bales komennya Makasih yang lebih cantik Kalau cowok komennya gak mungkin gitu Komennya cuma satu Fall back Ya Gitu Kalau cowok Komen di Instagramnya cewek Sekarang Misalnya nih ya Yang punya Instagram Kita balik Cowok Ya Yang komen Cowok misalnya Mungkin gak Cowok bakal komen Ganteng Terus cowoknya bales Iya makasih yang lebih ganteng Terus yang cewek komen Cek IG kita sis Tapi sampai sekarang Tapi sampai sekarang saya itu masih bingung Kenapa cewek dengan cowok melihat sesuatu hal itu berbeda terus Misalnya gini Pernah gak cewek ini Mbak Kalau pelukan sama cewek Cowok melihatnya gimana Kalau cewek pelukan sama cewek Biasa aja kan Kalau cewek cuung cewek Biasa aja kan Nah coba kita balik Kalau cowok peluk cowok Cewek melihatnya gimana Enggak banget kan Enggak banget kan Tapi saya kasih tau ya Yang dirasakan cowok Misalnya Cewek melihat cowok pelukan sama cowok Atau cowok cuman sama cowok Pasti dalam artinya Gitu kan Gitu kan Tapi Kalau kita balik Kita kalau melihat cewek Pelukan sama cewek Yang dialami cowok adalah Aku mau juga Aku mau juga Kayak gitu Asam jauh gitu Apalagi ya Perbedaan cewek sama cowok Soal kelahi ya Soal cara berkelahi Cowok Kalau mau kelahi sama cowok Itu bener-bener Harus ada masalah yang penting Misalnya soal harga diri Ya kan Kita Cowok Kalau kecil Waktu kelahi Masalahnya itu berat men Iya Bapak kita diolok-olok Bener gak Misalnya kita kelahi Laki-laki kalau kelahi itu di mulutnya aja sebenarnya Misalnya kalian tau ya buat cewek-cewek Di mulutnya aja Terus pasti ada yang mumpur-mumpurin gitu kan Masa kok dia maju bapamu dikit-gitkan Itu yang kurang ajar Nah kalau cewek kebalikannya Kalau cewek itu kelahi Masalahnya biasanya sepelek Ya Saya pernah gitu Di SMA Lihat kakak kelas saya Kelai Hanya karena Berebut masalah cowok Ya kan Pernah ada lagi Berebut kuaci Cowok Oke terima kasih Saya rahmatin daya Terima kasih Terima kasih Direkam aja jangan dikat Itu rahmat gue Dia enak Tahun baru Pacarnya baru Pacarnya itu besar Segini Kita iri ya Iri Aku ini udah punya pacar Sumpah aku Terakhir kali pacar itu Empat tahun yang lalu Empat tahun yang lalu Kalau aku masih SMA Kelas 2 Kelas 2 SMA Kenapa aku gak pacaran Karena aku males Pacarnya itu males Punya cewek itu males Cewek itu Maunya banyak Ya kan mas ya Enggak Kalau kita lagi cinta-cintanya Gak mikir gitu Tapi kalau kalian sudah putus Pasti mikir Cewek itu maunya banyak Waktu itu Aku berjalan itu Empat tahun yang lalu Aku masih pacaran Itu kami datang ke ekspo Bro ekspo Dia minta kura-kura Sayang aku mau Kura-kura Pokoknya beli kura-kura Yang jalannya mundur Ini apa Kura-kura cewek yang mundur Dan Kita cowok Kita cowok Salah berpikiran Kita harus nurutin maunya cewek Ya kan Kalau gak takut diputusin Ya kan Itu salah Salah Kalau kalian gak nurutin mau cewek Terus Cewek kalian minta putus Gak apa-apa Itu wajar Yang masalah Kalau kalian gak nurutin Terus cewek kalian Berubah jadi ngelem Sayang aku mau Pokoknya aku mau beliin kura-kura Yang maju Yang jalannya maju Enggak Yang giginya palenya maju Gak ditutin Ya udah aku ngelem Itu bahaya Di pojokan ngelem Sayang beliin Sayang itu gak ada Ya udah aku usah Ngingocok Ternyata aku pacaran Sama cowok Makanya Jangan Aku Sedikit Iya loh Pantes cewek Gak ada cewek yang mau sama aku Sumpah Gak ada 4 tahun Gak punya pacar Gak enak Kalau kita punya pacar Itu enak Kalau pagi-pagi Itulah Pagi-pagi bangun tidur Mandi Kalau ada cewek kita Pasti berkaca Gak mungkin yang berkaca Itu cuma disini aja Cowok Kalau bangun tidur Ngaca itu Pasti ada pandangan Yang ke bawah Gak tau ngeliatin apa Masih pasang Oke fighting Oke Kita lanjut ke komik selanjutnya Komik selanjutnya ini Dia gak punya pacar Maksudnya gak punya pacar yang semisah rahmat Enggak Dia gak punya pacar Kenapa? Karena dia sudah menikah Aku mendukung Kalau orang itu langsung menikah Gak usah pacaran Aku nikah pokoknya Nikah Biar bisa cepat gitu kan Biar halal Komik selanjutnya ini Dia sudah menikah Dia juga yang paling dihormati Karena paling tua lah Kita sepertinya paling tua Dia adalah salah satu Pengajar yang sangat jenius Saking jeniusnya Murid-muridnya dipetal semuanya Kalau Di sekolahan biasa Itu kalau Rambut muridnya panjang Itu dipetal Kalau enggak dia Eh Gimana sih pasaku Daripada aku makin ngelantepin sambutan ini Pak Jaya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya senang juga ya Akhirnya mendengar Si Rahmat sudah punya pacar Ternyata giliran mati lampu kemarin Ada hikmahnya juga ya Saya adalah seorang ayah Dari dua orang anak Anak saya yang pertama itu Umurnya 7 tahun Anak saya yang kedua Umurnya itu 3 tahun Karena suka bingung Kalau anak saya itu Mengajak jalan Malam mingguan gitu ya Ini mau ngajak kemana coba Karena optionnya selalu ada dua Satu ke Tenjon Dua ke depan Gor Itu aja optionnya Ya Sebenarnya ada tempat lain Tapi menurut saya Pemandangannya itu tidak layak Buat anak-anak Mau ngajak anak saya Nongkrong di taman Banyak anak SD yang ngesa plan disitu Ya Mau ngajak anak saya Nongkrong di tepian Cabai-cabai Akan kartu Itu susah ya Iya Nah Mau ke tempat mana lagi coba Mau ke tempat karaoke Hmm namanya aja yang menipu Karaoke keluarga Tapi begitu kita masuk ke dalam Candel Iya Bayangkan itu Bayangkan saya pernah Dengan anak dan istri saya Masuk ke tempat karaoke Namanya karaoke keluarga Begitu saya masuk Itu ada cabai-cabai yang pakai hotpan Buka baju Terus bajunya diputar-putar Ini begini Di atas Ini kalau nge-lendang istri Aku masukin ke dalam itu Kenapa Begitu saya tahu Bahwa di tempat karaoke Itu adalah Langsung ku antar anak istri gue pulang Barang aku kembali Segerinya Langsung bisa Makin jorok Hari ini hari jumat ya Ya biasanya bagi yang muslim itu sholat jumat Nah kadang aku juga suka bingung ini Biasanya kalau setiap kali sholat jumat Pas hati pelagi baca hutbah Kita itu bawahnya selalu pengen tidur Aku tanya pak ustad Kenapa gitu tat Katanya itu adalah godahan setan Cuma yang aku bingung Setan tuh godanya ngajakin tidur Ini aku curiga Jangan-jangan setan di masjid ini Aku jadi membayangkan bagaimana Seandainya kalau benar di masjid itu Setannya itu adalah Aku jadi membayangkan bagaimana Di dunia setan itu ada media sosialnya Saya yakin setan-setan di masjid tadi Pasti punya akun alter Real Ava Setan masjid agung Satu juta dua kali No DP No al*** Untuk info lebih lanjut Cek bio Bagi jemaah yang banyak bacot Dijermuskan ke neraka Bagi kalian yang Biasa sholat Jumat ya Saya sholat Jumat itu di masjid rohiyatul ikhlas Yang ada di kartini itu Yang ada di kartini Masjid rohiyatul ikhlas Yang pernah sholat kesana pasti tahu Bahwa disana di masjid rohiyatul ikhlas Itu kipas anginnya banyak betul Dua puluh lebih Bukan kipas angin yang bergantung Bukan Bukan yang ditembak Bukan Kipas angin berdiri itu banyak Dua puluh lebih Itu kalau kipas anginnya dinyalakan sama-sama Itu bahaya itu Jemaahnya itu sebagian keluar Menyelamatkan heleng dikarenanya hujan itu Itu saking banyaknya kipas anginnya disitu Jadi kalau disana Nah sholat Jumat Ya sholat Jumat Itu saya rasa hanya 40 ya jemaahnya Itu kalau jemaahnya sudah cukup Kipas anginnya jadikan nakum Bayangkan disana itu ya Nah Itu Ya Sebetulnya seharusnya ya Yang namanya sholat Jumat Itu adalah tempat kita beribadah Ya kan Tujuan kita untuk sholat Jumat Itu adalah untuk beribadah Cuma faktanya pada saat sholat Jumat Itu kita perhatikan Itu adalah tempat pamer-pameran harta Ya apalagi pas sudah mau sholat Mata beratul ikram Saya pernah sholat Di masjid Pas mau tak beratul ikram Itu jemaah sebelah kanan saya Itu nyeluk kantongnya Ngeluarkan hp Hp-nya Oppo Abis itu tangan kiri Jemaah sebelah kiri saya juga udah mau kalah Mata beratul ikram Dia ngelu kantong lagi Ngeluarkan hp Hp-nya Samsung Saya udah mau kalah Pas mau tak beratul ikram Saya nyeluk kantong Saya keluarkan walkman Baru ada headsetnya Tapi yang lebih parah itu adalah jemaah di depan saya Mereka pamer-pameran kunci Jemaah sebelah kanan itu pamer kunci Honda Jazz Jemaah sebelah kiri udah mau kalah Dia pamer kunci Nissan Terrano Jemaah yang tengah udah mau kalah Dia ngelurin kunci Sekali dua kuncinya Kunci-kunci pintu sama kunci sound system Penjaga masjid ternyata orang Iya Dan masalah Dan berbicara tentang sholat Jumat Biasanya sholat Jumat itu Pada saat kita mas sholat Imamnya itu selalu memberi abah-abah Iya kan Iya Anda tau kan ibadah-abahnya seperti apa Untuk kesempernaan ibadah sholat Mohon sabnya dirapakan Diratakan Bagi jemaah yang Bawa mantan harap segera dimatikan Ini saya membayangkan bagaimana seandainya Kalau Imamnya ini adalah seorang wasit bola Nah itu cara meratakan barisan Merapikan barisan itu beda Dia pakai penuh ini Diatur Begitu jamannya bulan merapi Dia kasih abah-abah Dihutungnya maju Pendangan bebas Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan pedi Cerak 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 Yeah Ajaya Itu asik itu Pak Ajaya selam Lama aku udah nonton video Iya dulu tuh ngetrend Ngetrend ya Dan katanya Itu sudah jadi tradisi disananya ya kan, memang kalau ada hajatan itu memang ditampilkan dan penontonnya itu gak difilter kita gak bisa ngontrol penontonnya kadang-kadang ada anak kecil yang nonton ada anak kecil nonton dan nonton begitu anak kecilnya santai aku salut sama anak kecil ini dia nonton cewek santai aku aja gak bisa nahan gitu kan boleh sebetulnya itu merusak pejirat anak kecil ya kan anak kecil takutnya takutnya dia jadi gak bisa ngontrol sendi-sendinya kalau ngeliat cewek yang gitu juga kalau kita punya pacar punya pacar itu gak bisa bebas gak bisa bebas ngeliat cewek bisa kita harus fokus ke dia harus fokus waktu aku di Jogja aku punya bukan punya pacar tapi gebetan kita jalan jalan di mal dan kita gak boleh ngeliat cewek lain ngeliat cewek lain tuh kayak ngeliat ngeliat setan gitu kamu liat apa? enggak aku liat dia pokoknya kamu gak boleh liat cewek lain selain aku kita masih punya beberapa komik sekitar 4 tahun lebih mungkin dari penonton ada yang mau coba? mas? siapa tau? siapa tau? kita lanjut komik selanjutnya aja kita gak usah berlama-lama karena sudah hampir jam 10 komik selanjutnya ini masih sekolah dari anak-anak sekolah gitu dan sekolahnya ini alim gitu ya kalau dengar nama madrasah itu pasti kita menggambarkan anak-anak yang soleh soleh ya di sekolah itu gak ada gayung cebongnya tayamung kita sambut aja ini dia awi awoi 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ahmad Hussain Barawi Biasa dipanggil Awi Nama adik saya Muhammad Ali Junaidi Nama bapak saya Muhammad Azwar Nama saya Murela Ya itu keluarga saya Ya kemarin Kemarin itu Saya dengar cerita Teman saya dimarahin mamanya Karena dia pengen pake hijab Dia bilangkan sama mamanya Mak aku mau pake hijab Terus mamanya bilang Nggak boleh Terus dia bilang lagi Tapi kan hijab itu baik mak Tetap nggak boleh Boleh ya mak Nggak boleh sudah mamanya bilang berapa kali Nggak boleh bapak Ternyata laki-laki-laki Ya di sekolah Saya ini anak madrasa Alia ya Anak man Diman itu ada namanya ekskul pramuka Ekskul pramuka di sekolah diman itu wajib ya Saking wajibnya harus dikerjakan 5 waktu Sudah kayak sholat Sekalian selain ekskul pramuka Ada juga ekskul kesurupan Jadi Pas orang banyak yang kesurupan Itu kan kesurupan masal Banyak yang histeris Ada yang nangis Ada yang pingsan Ada yang nangis sambil pingsan Macam-macam Ya disini Ada yang Benji jaket yang 48 Om Jeket yang 48 Ya orang itu banyak benji jaket yang 48 Karena pakaiannya Pakaiannya tidak sopan Dia itu kan pake Terus pake rugmini Coba kalau kita bayangkan Jeket yang 48 ini syariah Dia pake jilbab Tapi kita pake rugmini Rugmininya yang panjang Panjang segini Ya untung aja jaket yang 48 ini Tidak perokok Ya saya itu juga punya teman perokok Dia itu merokoknya sopan Saking sopannya Asapnya itu udah dibawa sembarangan Tapi malah dikantongi Dikantong sebelah kanan Jadi pas dibuka kantongnya Muncul kantong kiri Pas dibuka lagi Isinya Ketong kiri lagi Ya Ngomongin tentang rokok itu Kebanyakan orang dewasa yang merokok ya Kebanyakan orang dewasa yang beli rokok Seharusnya kan dewasa Kalau sudah dewasa itu Kita harus bisa membedakan Mana yang baik dan mana yang buruk Banyak orang beli rokok itu Padahal sudah dipasang Gambar penyakit berbahayanya Seharusnya inovasi ini kita rubah Bukan gambar penyakit berbahaya yang dipasang Malah gambar foto mantan Tapi mantannya yang sakit paru-paru Bukan jadi gambar mantannya yang sakit paru-paru Malu jadi gambar kuya Ada itu juga Ya sekarang ini Musim pomet ya Banyak orang pake pomet Teman saya itu Pencinta pomet Taki cintanya sama pomet Dia itu kemana-mana itu pake pomet Mau jalan pake pomet Mau main putsal pake pomet Jadi pas putsal itu kan Kakinya keseleo Kakinya dikasih pomet Pantatnya berkurap kasih pomet Ya sekian aja dan saya sama Itu Awi Kebanyakan pake pomet sih Lemes Kita lanjut ke komik selanjutnya ya Kita tinggal punya 2 komik lagi Komik selanjutnya juga masih sekolah Masih temannya si Awi Satu spesies gitu Kita sambut aja ini dia Ardianja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ardianja Sekolah DSMH 5 Saya ini anak IPA Jurusan IPA Di jurusan IPA itu Ada yang namanya pelajaran kimia Menurutku kimia itu Paling susah Kalau pelajaran kimia itu Aku tuh Diam aja di kelas Aku diam kan Diam-diam Kentut Diam-diam ribut Diam-diam kentutku ribut Di SMA 5 Di SMA 5 itu setiap Jumat Kita melaksanakan Senam Senam pagi Setiap senam pagi itu Teman-temanku Adalah jahil yang jahil Asik-asik Senam kan Dia dari belakang Keteknya tering aku Terus aku marah Balik aku Tunjak kakinya Ar-ar Selamnya ujinya bukan di lapangan Di depan Monitor Terus dikasih soal Itu pun dikasih jawaban Kalau misalnya jawabannya A Bunda kita dipukul Begini Kalau misalnya B Pukul sebelah kanan Terus ada juga yang begini Kuat-kuat lagi Bilangnya soalnya sudah selesai Tahun berubah 16 ini Lagi hitsnya Penyakit Di bedo Temanku kan Ada Dia anak orang kaya Saking kayaannya itu Kena nyamuk Digigit nyamuk Sedikit langsung masuk rumah sakit Beda sama aku Kalau aku kan Digit nyamuk Digaruk aja Itu pun gue Apa Aku itu punya bapak Kembali ke bapak Aku nunggu Kalau bapakku tuh Kalau sudah di rumah tuh Suka nonton TV Tapi udah suka film berita Kalau aku kan udah suka film berita Film berita Iya film berita Jadi kami berkelahi kan Gara-gara film aja tuh Gara-gara TV Tapi aku tantangi dia Aku kan agak berani sedikit Pakai kita keleba Kalah ambil mama Terus di jingkangnya aku Terus sambil bilangnya Kau tuh sudah mau UN Banyak-banyak belajar Jadi aku marah Ke kamar Kunci kamar Terus Jangan belajar aku malah Kalah ambil mama Kalah buat mama baru Itu mantap Jangan kalah ambil mama Kebanyakan Beklajaran bapaknya Untung dia sukanya Film berita Kalau di rumah aku tuh Kemarin tuh lagi sengit ya Apalagi nanti ini bakal sengit Itu bakal ada namanya Pertandingan Perebutan remote Antara Piala General Sudiman Versus Dangdut Akademi Asia Wah itu parah itu Ambing itu Sakitnya dimana-mana Susah kita melawan Ibu-ibu Mau nonton Dangdut Akademi itu Susah Dan Dangdut Akademi Asia itu Dikuti empat negara Indonesia Brunei Daun Salam Malaysia Sama Singapur Dan tiga negara Singapur Brunei dan Malaysia Menggunakan bahasa Melayu Sedangkan Indonesia Menggunakan bahasa Indonesia Temanya Dangdut Akademi Asia Bayangin orang Thailand Nanti ikut kayak mana Susah Apalagi orang India Timur-timur Parah Bayangin Kalau cahaya Jepang Ikut itu Wah Itu yang namanya Seripul Jamil Ngomainin Dari ngomainin suara Sampai suara Ikah Mete itu Pas Iya Mbak Jangan Jangan Ikah Mete itu Nggak boleh Tapi Bahasa Ikah Mete nya India itu Ada itu Pasti itu Kita cari sama-sama nanti ya Kita lanjutin ke komik selanjutnya Ini komik Yang terakhir Dari kita Penutupan Penutupan malam ini Katanya dia Sekolahnya di Daerah Guntabur Dan dia Anak motor Asik ini Anak motor ini Anak motor itu ngeri Sekolahnya pun Kok kalian ribut sendiri sih Iya ampun Yaudah Kita sebut aja Ini dia Anak motor yang paling Maco sedunia Yoga Relo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aku paling sebelum Sama teman-temanku itu Yang Alay-alay Apalagi cewek Dia itu kalau foto itu Mukanya itu Dibikin-bikin Kayak gini Kan aku jadinya Senang Baru aku juga Usil orangnya Jadi temanku kan Pakai rok Aku geserin kaca Di bawah bangkunya Ternyata eh Dia e-e Baru Aku sekarang Aku baru saja putus Baru saja putus Baru saja Masalahnya itu simple Cewek itu kalau minta barang-barang itu Selalu saja manja-manja Tapi anehnya itu Manja-manjanya Kayak gini Aku minta itu nah Cepat Aduh Aduh Tau-taunya Apa yang basah Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih Oke Itu dia komik penutup kita malam hari ini Oke Dari Dari Komunis kita sudah tampil semua Terima kasih Buat kalian sudah nonton Terima kasih atas tawannya Jangan lupa Minggu depan Masih ada rutinis kita Yaitu open mic Ikutin aja terus Follow twitternya Nanti kalian bisa lihat Di twitternya itu Pengumuman tentang open micnya Jadi kalau kalian mau daftar Atau mau tanya-tanya tentang Setelah Koldi Bisa tanya di twitter Oke Terima kasih Rutinis kita setiap malam jumat ya Jangan tanya lagi malam minggu Oke terima kasih semuanya Terima kasih yang baru datang Saya Hermos Jogu Tertama Dari Senabbrow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh